Oh jadi yang sederhana masyarakat ini gucuk-gucuk sakit bahwa keluarganya baik KTP Nah untuk warga yang sakit datang ke rumah sakit harus dirawat Kalau memang dia warga tidak mampu Nah walau dia memang warga tidak mampu silahkan lapor ke dina sosial Nanti ada tim verifikasi dari dina sosial Walaupun dia belum memiliki BPCS Betul, jadi nanti teman-teman dina sosial yang verifikasi apakah betul ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak Nanti mereka verifikasi Kalau memang ini artinya berhak karena memang warga tidak mampu Dina sosial melaporkan ke Dinkes Nanti Dinkes melaporkan ke Dinkes untuk didaftarkan Maka pada saat itu juga akan terjangkai Oke Pak, BPCS punya hak untuk menegur pihak rumah sakit yang kurang baik pelayanannya pasien yang menggunakan BPCS Karena ini fakta dan dirasakan oleh masyarakat Ketika dia kelas 3 Pelayanan daripada rumah sakit bisa dikatakan cuek dan oga-oga BPCS tentunya punya hakkah untuk menegur rumah sakit yang seperti ini Jika di lapangan terjadi yang tidak sesuai dengan teori Yang tidak sesuai dengan perjanjian Masyarakat boleh melaporkan ke kita Masyarakat boleh melaporkan ke BPCS? Masyarakat boleh melaporkan ke kita Bukan boleh, kalau saya bilang wajib Wajib Jangan takut Jangan takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon Dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten Kali ini di acara PDKT Perbincangan dengan kabar terhangat Bersama Marasumber kita Bapak Agus Salim Mustafa Kepala BPJS Kesehatan Kota Cilegon Dengan tema Seperti apa Pentingnya Cakupan UHC Suatu KM Sampai Lugas TV Tentunya Acara ini dipadu langsung oleh Host Senior kita Sekanggus Bintang Lugas TV Inilah dia Bang Bedia Siniaga Anda berada Seri hari ini Kita culik Waktunya Bang Agus Salim Mustafa Dengan kesembuhan Dalam programnya Mensukseskan UHC Ya Apa itu UHC Nanti kita tanya-tanya Karena Di beberapa daerah Sudah Mencapai Cakupannya Apa kabar Bang? Alhamdulillah Baik-baik Bang Kita bicara Nanti Bang Siap-siap Terima kasih Bang Agus Datang jauh-jauh dari Bingkiran Perbatasan Kabupaten Serang Kota Ceregon JNS Masuk ke Bingkiran Pelagun Merakini Oke Bang Untuk pertama sekali Silahkan menyapa Sahabat Lugas TV Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam sehat Untuk kita semua Sahabat Lugas TV Izin perkenalan diri dulu ya Karena Perbatasan kita Tak kenal Makanya tak sayang Jadi saya ingin disayang Sama sahabat Lugas TV Nama saya Agus Sabi Mustafa Kepala BPJS Kesehatan Kota Cilegon Alamat kantor kita Ini di Jalan Lintas Selatan Pasla Pumeras itu ya Pertanyaannya Pertanyaan Bisa dipaparkan Secara umum Apa itu UHC Suatu daerah Baik Baik Sebelum Bicara ke UHC Saya akan bicara dulu Terkait dengan JKN Oke JKN itu Jaminan Kesehatan Rasional Itu nama programnya ya Jadi kadang Kita masih bingung Apa itu JKN Apa itu BPJS Kesehatan Apa itu KIS Jadi JKN ini Adalah Jaminan Kesehatan Nasional Program dari pemerintah Dibentuk untuk Tujuannya adalah Kesejahteraan Sosial Terkait dengan Kesehatan Jadi Pemerintah Menginginkan Adanya Jaminan Kesehatan Yang Komprehensif Terhadap Masyarakatnya Gitu ya Ini bukan Perwilai Tapi seluruh Warga Indonesia Dimulai dari 2014 Kemudian Pada JPN MN 2020 Sampai 2024 Di Tahun Sekarang Itu minimal Mencapai 95% Ya Terlalu Kemudian Nanti Di tahun 2024 Itu harus Sudah Bisa mencapai Di angka 98% Seluruh Seluruh Secara Nasional Ya Kemudian Untuk Wilayah Kota Cilegon Ini patut Apresiasi Pada Pak Wali Dan juga Jajaran Saya ucapkan Selamat Kepada Seluruh Masyarakat Kota Cilegon Karena Di Kota Cilegon Alhamdulillah Ini sudah kita Deklarasikan Kemarin Panggal 26 Ya Tanggal 26 Oktober Dimana Kota Cilegon Tadi yang Abang sampaikan Sudah mencapai Di angka 96 Komar 81 Persen Ya Dari Total Jumlah penduduk Kurang lebih 4555 Jiwa Ya Jadi Artinya Kurang lebih 14500 Lagi Yang belum Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Kemudian Apa sih Itu HC HC itu Adalah Universal Head Coverage Atau bahasa Sederhana Kitanya Adalah Capupan Kesehatan Semesta Gitu ya Bukan Semesta Alam Bukan Semesta Alam Jadi Nasional Jadi Terkait Bicara Bicara terkait Dengan UHC Ini Tentu Tentu Tidak Hanya Menargetkan Hanya Capupan Kepesertaannya Saja Ya Oh Capupan Saya Sudah 96 81 Persen Sudah Sudah Selesai Tidak Hanya Disitu Ya Lebih dari Itu UHC Ini Lebih Memastikan Kepada Seluruh Warganya Dapat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Dapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Kofahensif Dan Juga Bermutu Ya Tanpa Ada Hambatan Finansial Ya Jadi Masyarakat Tidak Perlu Lagi Bingung Biaya Dari Mana Harus Ngegadein Apa Harus Menual Apa Seperti Itu ya Jadi Akses Masyarakat Pada Saat Membutuhkan Pelayanan Kesehatan Itu Dapat Mengakses Dengan Mudah Seperti Itu ya Dengan Untuk Pelayanan Tentunya Yang Lebih Baik Seperti Itu Jadi Masyarakat Dapat Menerima Pelayanan Kesehatan Itu Secara Kofahensif Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Yang Sifatnya Puratif Dan Rehabilitif Maupun Pelayanan Promotif Dan Juga Preventif Oke Luar biasa Lalu Seberapa Apa Bang Pentingnya Cakupan Kesehatan Semesta Ini Bang Atau UHC Pentingnya Seperti apa Siap Ini bilang UHC Masih Bingung Seberapa penting sih UHC Di suatu Wilayah Intinya Adalah Setiap Masyarakat Sudah Memiliki Jaminan Kesehatan Intinya Itu Artinya Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Pada Saat Masyarakat Membutuhkan Pelayanan Kesehatan Dia tidak Lagi Bingung Saya Harus Perobat Atau Tidak Saya Harus Dirawat Atau Tidak Karena Kekhawatiran Kita Selama Ini Masyarakat Tidak Berani Kepelayanan Kesehatan Karena Khawatir Tidak Mampu Membiayainya Seperti Itu Jadi Dengan Adanya Program JKN Dan Alhamdulillah Kota Cilagun Sudah UHC Jadi Tujuan Pemerintah Yang Tadi Saya Sampaikan Memberikan Pelayanan Kesehatan Secara Koprehensif Memberikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Yang Secara Menurut Ini Dapat Terwujud Seperti Itu Kemudian Banyak Sekali Keuntungan Keuntungan Dari Wilayah Yang Sudah Mencapai UHC Yang Minimal Tadi Diangkat 95% Oke Bang Kita Sederhanakan Atau Dulu Bang Artinya Tadi Ada Di Kota Cilagun Ada Sekitar 14.000 Jiwa Yang Belum Terkaper Artinya Yang Belum Memiliki JKN JKN Ini BPJS Atau Tidak Memiliki BPJS Yang 14.000 Bagaimana Caranya Bentuk Sosialisasinya Supaya Yang 14.000 Jiwa Ini Terkaper Sejauh Apa Peran Daripada BPJS Kesehatan Baik Gini ya BPJS Kesehatan Tidak Bisa Berjalan Sendiri BPJS Kesehatan Dalam Mengemban Tugasnya Menjalankan Jaminan Sosial Kesehatan Tidak Bisa Jalan Sendiri Tentunya Semua Pihak Harus Berperan Aktif Termasuk Pemerintah Kemudian Juga Peran Pihak Swasta Itu Kita Libatkan Dan PR Kita Untuk 14.500 Jiwa Yang Belum Memiliki JKN Ini Memang Tidak Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Ya Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kota Cilegon Jadi Ada Peran Serta Baik Dari Kita Individu Maupun Dari Peran Serta Masyarakat Pihak Swasta Ya Pihak Swasta Jadi Memang Selama Ini Keberhasilan UHC Ini Tidak Kita Pungkiri Ini Peran Pemerintah Pusat Peran Pemerintah Pusat Kemudian Dari Provinsi Kemudian Dari Kota Pemerintah Kota Cilat Seliri Alhamdulillah Di Bulan September Karena Ini Menjejar UHC Tadi Prestasi UHC Tadi Ini Kurang Lebih Menambahkan Kepesertaan Di angka 20 Ya 20 Program Ini Jadi 14 Rp Ini Ini Bukan PR Kota Cilat Cilat Sendiri 14 Rp Ini Ada Benar-benar Warga Yang Mampu Warga Yang Mampu Yang Memang Dia Memiliki Penghasilan Tetapi Yang Bersangkutan Belum Terbuka Untuk Mendaftarkan Diri Menjadi Peserta CKN Seperti Itunya Dari Data 14.500 Sekian Itu Sebetulnya Kita Sudah Apa Ya Namanya Menyandingkan Data Antara Data BPJS Kesehatan Di pusat Dengan Data Duk Capil Di pusat Jadi Dari 14.000 Itu Kita Bisa Lihat Dari Status Pekerjaan Dari Status Pekerjaan Ini Kurang Lebih Yang Menjadi Tanggungan Pemerintah Bisa Dihartikan Tanda Putir Tanggungan Pemerintah Yang Memang Dari 14.500 Itu Kurang Lebih Ada 4.000 Yang Memang Warga Yang Tidak Mampu Ya Kalau Dilihat Dari Status Pekerjaan Jadi Yang 10.000 Itu Sebetulnya Ini Bisa Didorong Masyarakat Itu Untuk Tidak Oke Bang Benar Enggak Hanya Dengan KTP Celegon Dapat Berobat Bagi Yang Tidak Memiliki BBTS Untuk Yang Keluarga Tidak Mampu Bisa Dijelaskan Atau Dirungkan Siap Jadi Gini Bagi Warga Atau Bagi Kotak Kabupaten Yang Sudah Bisa Mencapai Angka 95% Ya Sudah Mencapai UHC Salah satu Celegon Ini Ini Ada Bentuk Apresiasi Dari BPJS Kesehatan JKN Dari JKN Salah Satunya Adalah Plagging Non Cutoff Jadi Kalau Pemerintah Kota Kabupaten Talorah Di bulan September Kemarin Kita Kalau Misalkan Pemerintah Daerah Mendaftarkan Hari ini Itu Baru Akan Aktif Di Bulan Berikutnya Seperti Itu Artinya Ada Masa Aktivasi Kalau Informasi 14 Hari Nah Kalau Sekarang Bagi Warga Kota Cilegon Hari Ini Daftar Hari Ini Langsung Aktif Gitu Ya Namun Sedikit Saya Tegaskan Bukan Saya Luluskan Saya Tegaskan Yang Bisa Langsung Aktif Itu Hanya Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Kota Cilegon Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Saat Ini Abang Laporkan Ke Dinas Sosial Kemudian Laporkan Dinas Sosial Sebagai Penyedia Data Kepesertaan Kemudian Laporkan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kemudian Memberikan Rekomendasi Ke Kita Untuk Didaftarkan Maka Hari Itu Juga Aktif Gitu Ya Tapi Kalau Misal Kepesertaan Mandiri Yang Membayar Sendiri Ini Itu Tetap Ada Masa Aktifasi 14 Hari Jadi Jadi Yang Tidak 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 Mampu Yang Tidak Memiliki Penghasilan Yang Memang Menjadi Tanggungan Pemerintah Tidak Jelaskan Jelaskan Jadi Sedikit Saya Sampaikan Bahwa Minimal Ada Tiga Pentingnya Kita Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Kegurahannya Betul Jadi Karena Jaminan Kesehatan Nasional BVJ Kesehatan Ini Jaminan Dasar Yang Pertama Terkait Dengan Proteksi Jadi Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Pada Saat Kita Sakit Saya Sudah Punya Kejelasan Siapa Yang Akan Menjamin Saya Pada Saat Saya Atau Anggota Keluarga Saya Sakit Kemudian Selain Dari Proteksi Ini Ada Sharing Ada Membantu Iuran Jadi Setiap Bulan Yang Kita Bayarkan Ini Iurannya Dikolektif Oleh BPJS Kesehatan Kemudian Digunakan Oleh Masyarakat Atau Saudara-saudara Kita Yang Saat Ini Sedang Membutuhkan Pelayanan Kesehatan Gitu Ya Kemudian Yang Ketiganya Adalah Bukti Ketaatan Kita Bukti Kepatuhan Kita Dapada Regulasi Yang Ada Gitu Ya Kepada Aturan Yang Ada Gimana Pemerintah Sudah Mewajibkan Kepada Kita Semua Untuk Memiliki Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Ini Ada Beberapa Segment Yang Pertama Bagi Masyarakat Yang Mampu Yang Memiliki Penghasilan Ini Bisa Didaftarkan Secara Mandiri Kalau Misalkan Dia Kerja Secara Mandiri Atau Untuk Badan Usaha Ini Dari PPU PPU Ini Pekerja Penerima Upah Ini Baik Yang Swasta BPN Dan Sebagainya Ataupun Yang Pemerintah Jadi Pemberi Kerja Itu Wajib Memberikan Jaminan Sosial Perusahaan Media Perusahaan Media Karena Disitu Perusahaan Media Badan Usaha Kemudian Yang Terakhir Adalah Warga Yang Tidak Mampu Yang Dikover Oleh Pemerintah Tentunya Bekerjasama Dengan Dinas Sosial Betul Tadi Pakanya Apa ya Saya Majin Sudah Pas Tadi Yang Dijelaskan Tadi Hanya Menggunakan KTP KTP Ini Artanya Pengertian Masyarakat Gini Keredasi Bang Aku Sudah KTP Tapi Ditolak Juga Ini Gak Bisa Berubah Kira Gitu Baik Siap Siap Yang Bisa Dijamin Oleh BPJS Kesehatan Tentunya Adalah Peserta 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 yang Macet Sama Peserta Yang Aktif Yang Sudah Terdaftar Di BPJS Kesehatan Itu Tadi Yang Aktif Karena Yuran Masyarakat Tinggal Melunas Tunggakannya Sudah Lunas Tansu Aktif Kemudian Nanti Mohon ingatkan Saya Terkait Dengan Pelunasan Yuran Saya Ini Bahas Terkait Dengan KTP Ini Sudah Sejalan Dengan Programnya Pak Wali Menggunakan KTP Sudah Bisa Dilayani Di Pusat Pelayanan Kesehatan Baik Di Rumah Sakit BPJS Kesehatan Pun Sekarang Tidak Lagi Kerja Kartu BPJS Kesehatan Sekarang Tidak Lagi Mencetak Kartu Cukup Menggunakan KTP Cukup Menggunakan KTP Masukah Daripada Download Mobile JKN Gitu Kalau Abang Ada Android Silahkan Download Mobile JKN Nanti Fiturnya Salah satu Fiturnya Itu Ada Kartu Digital Itu Bisa Digunakan Sama Seperti Kartu Biasa Tinggal Tunjukkan Pasir Kesehatan Itu Sudah Bisa Dilayani Jadi Yang Sederhana Masyarakat Ini Gujur Gujur Sakit Bawa Keluargan KTP Nah Untuk Warga Yang Sakit Datang Ke Rumah Sakit Harus Dirawat Kalau Memang Dia Warga Tidak Mampu Walau Dia Memang Warga Tidak Mampu Silahkan Lapor Ke Dinas Sosial Nanti Ada Tim Verifikasi Dari Walaupun Dia Memiliki BPJS Betul Oke Jadi Nanti Teman-teman Dinas Sosial Verifikasi Apakah Betul Ini Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Atau Tidak Nanti Mereka Verifikasi Kalau Memang Ini Artinya Berhak Karena Memang Warga Tidak Mampu Dinas Sosial Melaporkan Ke Dinkes Nanti Dinkes Melaporkan Ke Kita Untuk Didaktarkan Oke Pada Saat Itu Juga Akan Terjang Oke Pak Agus Ini Luar Masyarakat Nanti Bang Ada Nggak Asuka Mencegah Karena Masyarakat Yaudah Kita Bisa Bayarlah Nanti Kalau Nunggak Kita Bikin Lagi Daftar Baru Nanti Kalau Mencegah Ini Seperti Apa Ini Pihak Dari JKN BABJS Baik Ini Pertanyaan Bagus Masih Banyak Memang Dikita Enggak Bapak Enggak Bayarin Nanti Itu Tidak Bisa Oke Ya Karena BPJS Kesehatan Mengeluarkan Nomor Nomor Kartu Berdasarkan Nomor Kartu Individu Ya Sama Kayak Nomor Nih Ya Jadi Kalau Memang Dia Tadi Sudah Kedaftar Kemudian Melaporkan Kembali Itu Tidak Akan Bisa Ya Karena Kita Sudah Koneksi Dengan Data Tapi Tadi Mengapa Kita Menggunakan KTP Karena Memang Data kita Sudah Terkoneksi Ya Dengan Sampir Jadi Pada Saat Masyarakat Melaporkan Kembali Kita Panggil Datanya Niknya Itu Muncul Datanya Gitu Inilah Kenapa BPJS Kesehatan Salah Satu Alasan Kenapa BPJS Kesehatan Tidak Lagi Menerbitkan Kartu Karena Memang Dari Regulasi Pun Sudah Dijelaskan Bahwa Kita BPJS Kesehatan Itu Mengeluarkan Nomor Tunggal Gitu Ya Nomor Tunggal Nomor Tunggal Itu Nomor Gitu Ya Nomor Tunggal Itu Nomor Nik Jadi Seperti Cita Pemerintah Kita Mau Kepentingannya Apa Kepentingan Apa Yang Gunakan Oke Sahabat Dukas TV Mungkin Bisa Saya Sederhanakan Artinya Kalau Tiga Tahun Macet Ya Tiba Tiba Mencoba Lagi Bercuma Tetap Juga Dibayar Tunggakannya Oke Oke Nah Ini Terkait Tunggakan Ya Terkait Tunggakan Mungkin Ada Pertanyaan Dari Pemerintah Bisa Enggak BPJS Kesehatan Ini Memutihkan Tagihan Saya Pemutihan Oke Jadi Gini Sampai Dengan Saat Ini Kebijakan Pemerintah Hanya Bisa Tagihan Akan Muncul Maksimal Di Angka 24 Bulan Ya Kalau Misalkan Ada Tetangga Kita Saudara Kita Tunggakannya Sudah Tiga Tahun Gitu Ya Empat Tahun Ataupun Di Atas Dua Tahun Yang Tertagi Di BPJS Kesehatan Itu Hanya 24 Bulan Hanya 22 Tahun Hanya Dua Tahun Saya Plus Bulan Terjalan Gitu Kemudian Pertanyaannya Sebetulnya Kalau dibilang Mampu Saya Mampu Bang Gitu Ya Kalau ditanggung Pemerintah Artinya Saya Mengaminkan Diri Sendiri Kalau Saya Enggak Mampu Gitu Jadi Kembali Ke orang Saya Sebetulnya Ada Kemampuan Untuk Bayar Tapi Tidak Bisa Langsung Lunas Kita Ada Alternatif Kita Ada Alternatif Kita Ada Program Rehab Rencana Bertahap Pembayaran Bertahap Jadi Download Tadi Download Mobile GKN Disitu Ada Fiturnya Fitur Rehab Kemudian Pertanyaannya Kalau Saya Enggak Punya Android Bagaimana Tapi Saya Pengen Melunasi Tunggakan Ini Bisa Telepon Ke 165 165 Oke Bang Pertanyaan berikut Bisa Dibantu Enggak Bang Bisa Jawab Bisa Juga Ini Kan Sekarang Banyak Asuransi Ini Bang BBJ Tenaga Kerja BBJ Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Kesehatan Lainnya Itu Bang Masyarakat Kan Kalau Keswasta Enggak Saya Enggak Ke BBJ Boleh Gak Itu Masyarakat Gak Secara Definisi BBJS Kesehatan Bisa Dikatakan Asuransi Kesehatan Juga Sama Bisa Bisa Dikatakan Sebagai Asuransi Karena Artinya Pemberi Jaminan Tapi Kalau Kita Sandingkan Antara BBJS Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Ini Tentu Ada Beberapa Perbedaan Yang Tentu Ada Beberapa Perbedaan Yang Pertama Dilihat Dari Kepemilikan Kalau Dari Kepemilikan Kalau BBJS Kesehatan Itu Sudah Pasti Milih Pemerintah Kalau Asuransi Kesehatan Lainnya Ini Bisa Milih Pribadi Perorangan Ataupun Lembaga Seperti Swasta Kemudian Dari Benefit Dari Benefit Kalau Di Asuransi Lainnya Asuransi Kesehatan Lainnya Ini Masih Ada Limit Ya Masih Ada Limit Tapi Kalau Untuk BBJS Kesehatan Gak Limit Artinya Misalkan Abang Gak Abang Ada Saudara Kita Yang Sakit Kemudian Ada Batasan Oh Ini Hanya Di Kaper Sekian Rupiah Gitu Ya Sekian Rupiah Atau Oh Ini Gak Dicover Gitu Karena Berbiaya Tinggi Dan Sebagainya Kalau Di ABPDS Kesehatan Tidak Kalau Kita Bicara Misalkan Yuran 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 BBJS Kesehatan Asalkan Itu Indikasi Medis Itu Pasti Kira Jamin Oke Luar Biasa Bang Kita Sambil Minum Bang Siap Ini Perkanyaan Tajam Berikutnya Oke Bang BBJS Punya Hak Untuk Menegor Pihak Rumah Sakit Yang Kurang Baik Pelayanannya Pasien Yang Menggunakan BBJS Karena Ini Fakta Dan Dirasakan Oleh Masyarakat Ketika Dia Kelas 3 Pelayanan Daripada Rumah Sakit Bisa Dikatakan Cue Dan Oga BBJS Tentunya Punya Hak Untuk Menegor Rumah Sakit Yang Seperti Ini Sebelum Saya Jawab Saya Mau Baik Nanya Abang Dapat Info Pengalaman Pribadi Ini Sudah Rame Bang Khawatir Abang Hanya Menerka Nerka Saja Kalau Menerka Nerka Tidak Benar Artinya Nanti Jatohnya Ke Fitnah Khawatir Nanti Pihak Rumah Sakit Yang Tidak Terima Jadi Begini BPJS Kesehatan Hanya Memang Hanya Memberikan Jaminan Pemberi Pelayanan Kesehatannya Itu adalah Fasilitas Kesehatan Baik Tingkat Pertama Maupun Tingkat Lantikan Dari Dari Sisi Regulasi BPJS Kesehatan Ada Hak Mengatur Fasilitas Kesehatan Untuk Patu Dataat Minimal Pada Saat Awal Kerjasama Atau Pada Awal Tahun Kita Ada Kontrak Perjanjian Kerjasama Yang Disepakati Oleh Dua Belah Pihak Dan Itu Harus Dipahami Mulai Dari Top Manajemen Sampai Dengan Pali Dasar Jaminan Jaminan Seperti Apa Yang Wajib Dibidikan Kepada Peserta Hak Peserta Seperti Apa Itu Harus Dipahami Jika Di Lapangan Terjadi Yang Tidak Sesuai Yang Tidak Sesuai Dengan Teori Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Masyarakat Boleh melapor ke BPJS Masyarakat Boleh melapor ke Kita Bukan boleh Kalau saya bilang Wajib Wajib Jangan takut Jangan takut Setiap rumah sakit Itu ada Petugas PIPP Ditempel Di rumah sakit Itu Menyimpan Ada limas dikop Gede-gede Ada foto Petugas kita BPJS Petugas rumah sakitnya Disitu Ada fotonya Ada nomernya Nomor handphonenya 24 jam Oke Jadi kalau misalkan Ada keluhan Dari masyarakat Misalkan Kamar kosong Kamar kosong Dibilang penuh Kemudian Ada iur Masyarakat Ada biaya Ada ditarik biaya Padahal dia Sudah sesuai Kelasnya Sudah mengucap aturan Itu silahkan Lapor ke kita Wajib Lapor ke kita Termasuk Yang termasuk Misalkan Masyarakat Ada yang diminta Untuk beli obat Karena alasan Obat di rumah sakit Kosong Ya karena Sedihannya Di Perjanjian kerjasama itu Obat kosong Itu adalah Kewajiban rumah sakit Untuk mencari pengganti Jadi nanti Kalau misalkan Ada keluhan Mohon lapor ke kita Kenapa harus Lapor ke kita Yang ke satu Saya ingin memastikan Motu layanan di kita Sudah baik Kemudian Lebih dari itu Adalah Hal serupa Ini tidak terulang Ke persian yang lain Gitu ya Dalam permerkes Di tahun 2000 Kemarin 2001 Ini sudah jelas BPJS Kesehatan Ada hak Untuk langsung Memutus Kerjasama Jika memang Ada Eur biaya Gitu ya Oke Memang ini Kita memang Ada grupnya Dengan Fasilitas Kesehatan Baik Lanjutan Mampu Tiga pertama Kita monitor Pastikan Bahwa Pelayanan Kesehatan Yang diberikan Oleh Pihak rumah sakit Ini sudah Sesuai Dengan Standar Terpengar Oh Luar biasa Terima kasih Jadi Intinya Sahabat Lugas TV Jadi Keluhan-keluhan Ini Sering kita Dengarkan Kita sebagai Media Kadang-kadang Lapor ke kita Pastinya Kata Bang Agus Di setiap rumah sakit Sudah ada petugas Di sana Wajib Bang ya Wajib Laporkan Jadi Jangan diposting-posting Di media sosial Ya Gak kira-kira Jadi Ini luar biasa Mudah-mudahan Ini menjadi Edukasi Kepada masyarakat Khususnya Kota Celegon Oke Bang Terima kasih Untuk terakhir Silahkan Agulasi Statement Dan pesan-pesan Kepada Masyarakat Celegon Baik Terima kasih Sahabat Logas TV Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Kota Celegon Sekarang sudah Mencapai Predikat UHC Di angka 96,81% Artinya Kalau memang Keluarga Tidak Mampu Ini silahkan Daftar ke Dinasosial Yang belum memiliki Kapu JKN Belum jaminan Sebelum kita sakit Lapor ke Dinasosial Kemudian Nanti Dinasosial Akan Verifikasi Kemudian Lanjutkan ke Dinas Kesehatan Nanti teman-teman Di kesehatan Akan melaporkan kita Untuk didaftarkan Kemudian Bagi Yang Mampu Yang bisa Membayarkan Sendiri Silahkan Daftarkan Tadi Seperti Yang saya sebutkan Tiga Manfaat Sebagai Untuk Proteksi Kita Kemudian Sharing Berbagi Yang sehat Berbagi Untuk Yang sakit Yang mampu Bagi Yang tidak mampu Kemudian Juga Sebagai Bentuk Kita Tata Kepada Aturannya Kemudian Yang Terakhir Atau Mungkin Yang memiliki Tunggakan Silahkan Manfaatkan Program Rehab Silahkan Gunakan Program Rehab Kemudian Juga Bagi Badan Usaha Ini Bagi Badan Usaha Ini Baik Skala Besar Ataupun Mikro Sudah Jelas Di Undang-Udangnya Bahwa Pemberi kerja Ini Wajib Memberikan Jaminan Sosial Kepada Proses Pekerjaan Termasuk Di dalamnya Adalah Jaminan Kesehatan Dan Kami Ucapkan Kepada Kota Cirogo Ucapkan Terima Kasih Ini Sudah Bisa Mengintegrasikan Jaminan Daerahnya Dan Mengintegrasikan Jaminan Daerahnya Ke Jaminan Kesehatan Nasional Mudah-mudahan Semua Kita Diberikan Kesehatan Sehat Beserta Keluarga Tercinta Kita Diberikan Kebahagiaan Dunia Walah Akhirat Dan Juga Apa Yang Menjadi Tugas Pokok Kita Tujuan Kita Diberikan Kemudahan Kelancaran Dan Juga Dan Tentunya Kebahagiaan Selalu Menyertai Kita Oh Luar Biasa Bang Agus Salim Mustofa Kepala BJS Kesehatan Kota Cinekon Sahabat Dugas TV Untuk Intisari Saya Serahkan Kepada Pak Blakon Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Sama-sama Perbincangan Dengan Darah Sumber Kita Sore Ini Semoga Semua Menjadi Pencerahan Dan Edukasi Buat Kita Semua Sahabat Dugas TV Rumah Sakit Walaupun Kerasnya Presiden Sweet Sekalipun Tak Tak Ada Tesebun Manusia Yang Mau Tidur Di Sana Dan Betah Maka Dari Itu Kesehatan Mahal Harganya Maka Jagalah Kesehatan Kita Lebih Baik Menjaga Daripada Mengobat Tut Ent Tidur 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 Tidur